Tentu saja ini kabar gembira saudara-saudara Setelah terakhir kali digelar tahun 2005 Dan sempat tertunda pada tahun 2020 Karena COVID-19 saudara-saudara ASEAN Club Championship ini kembali digulirkan Nah ini adalah ajang yang tepat untuk membuktikan Kualitas Liga Mana yang terbaik Liga Mana yang terbaik Jadi sekarang bukan hanya asal klaim saja Tetapi bisa dibuktikan di kompetisi ini ASEAN Club Championship Karena ini akan mempertemukan klub-klub terbaik dari Asia Tenggara Halo saudara-saudara Jumpa lagi dengan komentator gadungan disini Dengan komentator yang gadungan Seperti biasa saudara-saudara Seperti biasa Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan Akan ada yang kita obrolin, kita omongan, kita bacotin, kita cakap Kita cangkeman, kita ulas, kita analisis Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei, Darussalam Kamboja, Timor Leste, Singapura, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara dongeng Dan sekitarnya Semua akan kita bicarakan secara fair Secara jujur, secara adil Tanpa muatan politik, tanpa kebencian maupun provokasi Berdasarkan fakta dan bukan klaim semata Baik yang sudah lama maupun yang terkini, saudara-saudara Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas Yang penting, sopan Edisi kali ini, saudara-saudara Untuk edisi kali ini, kita akan bicara tentang ASEAN Club Championship Nah, kompetisi antar klub ASEAN Ya, semacam Liga Champion Tetapi versi Asia Tenggara Versi klub-klub dari Asia Tenggara Yang sekali lagi akan kembali digulirkan Mulai musim ini, saudara-saudara Mulai untuk musim 2024-2025 Setelah sebelumnya sempat rencananya itu akan digelar tahun 2020 Tetapi tertunda karena COVID-19 Dan ini menjadi kompetisi antar klub ASEAN pertama Setelah terakhir kali diselenggarakan tahun 2005, saudara-saudara Sudah lama sekali, saudara-saudara Sudah lama sekali, dan ini adalah ajang yang sangat bagus Ajang yang baik sekali untuk menunjukkan kualitas cepak bola di Asia Tenggara Khususnya di antar klub Jadi sekarang lagi ini nanti, tidak akan lagi ada klaim Saling mengklaim, Liga ini yang terbaik, Liga itu yang tidak baik Liga ini yang the best, Liga itu yang the bad Tidak ada, saudara-saudara Karena nanti pembuktiannya mana Liga terbaik, mana klub terbaik di Asia Tenggara ini Dibuktikan di ASEAN Klub Championship ini, saudara-saudara Itu sudah pasti, sudah pasti Jadi tidak ada lagi lah Sekarang yang klaim, wah ini klub ini karena didukung oleh Ini duitnya banyak, materi pemainnya banyak Kemudian Liga ini karena kompetitif, karena ini, karena itu Blah-blah-blah-blah Maka ini yang terbaik, yang terhebat di Asia Tenggara Tidak, saudara-saudara, tidak, tidak, tidak Jadi begini, saudara-saudara Jadi begini, hari kemarin, akhir pekan kemarin Eh, hari Jumat atau hari apa ya Pokoknya kemarin itu tanggal 4 April, kalau nggak salah Itu ada launching di Singapura ASEAN Football Federation, AFF AFF apa, federasi sepak bola ASEAN itu Melaunching ASEAN Klub Championship Bersama dengan sponsor utamanya adalah Sopi Sopi adalah produk dari Singapura Nah, itu mereka melaunching sebuah turnamen Liga lah Semacam kompetisinya, macam Liga Champion Asia Macam Liga Champion di Eropa sana Macam piala AFC sejenisnya Tetapi, pesertanya hanya khusus klub-klub tim-tim dari Asia Tenggara Namanya ASEAN Klub Championship yang akan diberi nama sebagai Sopi Sopi Cup Itu kompetisinya akan dimulai tanggal 17 Juli 2024 Sampai dengan 21 Mei 2025 Jadi, selama satu musim Nah, season One season penuh One season penuh nanti akan mempertemukan klub-klub dari Asia Tenggara Jadi, nanti akan ada peringkatnya, sistem peringkat Ada negara-negara tertentu di Asia Tenggara ini Yang mendapatkan jatah dua klub Dua tim Kemudian ada negara-negara di Asia Tenggara ini nanti yang hanya akan mendapatkan jatah, mendapatkan tiket melalui playoff Nah, ini kalau nggak salah, saudara-saudara, rencananya, bukan nggak salah lagi ya, memang benar Rencananya akan ada 12 tim 12 klub terbaik dari Asia Tenggara Syaratnya adalah juara liga atau juara cup competition Misalnya, piala Indonesia Piala Malaysia Piala Singapura Piala Thailand Kemudian, juara liga Malaysia Juara liga Indonesia Juara liga Thailand Seperti itu Kecuali ada kondisi khusus Kondisi khusus yang memungkinkan berdasarkan regulasi Misalnya, runner-up-nya Karena ada double winner atau apa itu Bisa diwakilkan kepada runner-up-nya Atau karena mungkin saja mundur atau tidak punya modal Tidak punya duit Itu bisa digantikan oleh tim lain Jadi, intinya nanti akan ada 12 tim dari Asia Tenggara 12 tim terbaik dari Asia Tenggara yang berpartisipasi di Sopi Cup, saudara-saudara Berdasarkan kesepakatan, saudara-saudara Berdasarkan kesepakatan, saudara-saudara Nanti ada negara yang mengirimkan 2 klub, 2 tim Ada negara-negara yang mengirimkan 2 klub Itu seperti Indonesia Liga 1 Indonesia Kemudian Liga Super Malaysia Kemudian Thai Ligue 1 di Thailand Kemudian ada VLigue 1 Liga Vietnam Jadi itu 4 negara itu mengirimkan Masing-masing 2 tim, 2 klub Kenapa 4 negara itu? Karena 4 negara itu dianggap sebagai pemimpin sepak bola di kawasan Asia Tenggara Bukan hanya soal liganya yang dianggap terbaik di Asia Tenggara Melainkan juga prestasi tim nasional Nah, itu objektif lah, saudara-saudara lah 4 negara ini objektif Karena 4 negara ini ikut ke Piala Asia 2023 Objektif kan? Kemudian di usia 23 tahun Mereka 4 negara ini juga tampil di Piala Asia U23 Jadi wajar Wajar sekali kalau negara-negara ini Boleh diizinkan untuk mengirimkan 2 klub Jadi dari 4 negara ini nanti akan ada 8 tim 8 klub 8 klub, saudara Sisanya adalah Sisanya akan diambil dari 1 klub dari Filipina 1 klub dari Singapura Berarti kan ada 10 8 tambah 2, 10 Kemudian sisanya, saudara-saudara Sisanya itu akan diambil dari 4 negara 4 negara dari Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, dan Myanmar Juara liga di situ 4 negara ini nanti akan playoff Playoff untuk memperebutkan 2 tiket tersisa 2 tiket tersisa diambil dari sini Sementara Timor Leste, saudara-saudara Timor Leste dan Australia tidak berpartisipasi Saya nggak tahu kenapa Kemungkinan kalau Australia jelas Australia jelas mereka tidak mau berpartisipasi di level-level seniornya itu Karena mereka hanya berpartisipasi di level junior Di level U16 khususnya Dan U19 kalau nggak salah ya Tetapi kalau untuk senior, untuk klub, Australia tidak berpartisipasi Tetapi Timor Leste juga Walaupun mereka punya liga sendiri Tetapi mereka tidak mengirimkan peserta untuk ikut playoff Mungkin saja season berikutnya, saudara-saudara Sudara, siapa-siapa saja pesertanya Ada yang sudah resmi kita ketahui pesertanya Tetapi ada juga yang belum Kalau Indonesia itu mengirimkan adalah yang musim sebelumnya Musim sebelumnya itu adalah Dari Liga Juara dan Runner Up Liga Itu adalah PSM Makassar Juara Liga 1 2022-2023 Dan Runner Up Liga 1 2022-2023 itu adalah Persija Jakarta Itu dari Indonesia Kemudian Malaysia Malaysia itu kemungkinan besar ya Kemungkinan besar tidak akan diwakili oleh Johor Darul Taksim Karena Johor Darul Taksim sibuk di Liga Champion Asia Elite Itu alasan yang saya dengar Jadi kemungkinan besar Selangor juga tidak akan ikut Karena Selangor kemungkinan besar akan ikut ke Liga Champion Asia 2 Jadi itu sibuk Jadwalnya tidak akan bentrok lah Jadi kemungkinan besar akan diambil dari Runner Up Piala FA Piala FA Malaysia dan Runner Up Malaysian Cup Itu kan karena juara Piala Malaysia dan Juara Piala FA itu tim yang sama Sementara Runner Up Liga Super Malaysia kan Selangor Jadi itu kemungkinan besar yang mewakili adalah Kuala Lumpur City FC dan Terengganu Tetapi ini baru kemungkinan ya Walaupun mungkin peluangnya besar Tapi kemungkinannya itu Sementara Thailand itu klub pertama dan klub duanya itu belum ditentukan Tetapi kemungkinan bukan tim yang tampil di Liga Champion Asia Kemungkinan bukan itu Kemudian di Vietnam itu juga belum ditentukan saudara-saudara Belum ditentukan dua tim mereka masih menunggu hasil kompetisi musim ini Sementara dari Thailand itu adalah Lion City Sailor Itu adalah kalau tidak salah dia juara Singapore Cup Singapore Cup 2023 Itu dia mewakili Sementara Filipina juga belum ditentukan tim mana yang mengikuti Di Kamboja itu juga belum ada klub yang diumumkan Sementara di Laos itu ada klub yang namanya Master 7 Sementara dari Brunei Darussalam itu ada Kasuka Dari Myanmar itu belum ada klub yang ditentukan Jadi nanti kemungkinan bulan-bulan Mei itu baru akan bisa ditentukan Siapa-siapa saja yang berpartisip Kompetisi ini nanti saudara-saudara Akan ada 12 tim yang dibagi menjadi 2 grup 2 grup grup A dan grup B yang berisi masing-masing 6 tim Dan mereka akan memainkan sistem yang disebut sebagai single Ron Robin Home and Away Home and Away bermain Nantinya 2 tim teratas akan lolos ke semifinal Dengan sistem Home and Away lagi saudara-saudara Itu sistemnya seperti itu Ya mirip Liga Champion Asia Mirip Liga Champion di Eropa Mirip Piala AFC kemarin Kemudian yang paling menarik adalah Kuota pemain asing Pemain impornya itu adalah 3 plus 1 3 pemain asing dari luar Konfederasi Sepak Bola Asia Dan 1 pemain asing dari Konfederasi Sepak Bola Asia Dan yang lebih menarik lagi saudara-saudara ini menarik sekali Sesama pemain ASEAN Nah itu tidak dianggap sebagai pemain asing Tidak dianggap sebagai pemain impor Jadi misalnya Sadir Ramdhani itu main di Sabah Kalau Sabah ikut ya Kalau Sabah itu Tapi sayangnya kemungkinan tidak ikut Itu dia tidak dianggap sebagai pemain asing Nah misalnya si Dola Elias Dola yang main di Bali United Kalau Bali United ikut itu tidak dianggap sebagai pemain asing Dia dianggap sebagai pemain lokal Nah ini yang bagus saudara-saudara Jadi ini akan menciptakan sebuah pasar bebas pemain asing Ya kayak di Eropa lah Kayak di Eropa itu kan pemain yang berpaspor Uni Eropa Itu kan tidak dianggap sebagai pemain asing Jadi pemain dari Perancis itu dia boleh main di Jerman Boleh main di Belgia Boleh main di Italia Boleh main di Denmark Boleh main di mana-mana lah Di anggota Uni Eropa itu Tanpa ada pembatasan Dan dianggap sebagai pemain lokal Nah ini yang bagus saudara-saudara Bagus sekali Dan saya harap sih nanti di Liga Champion Asia juga seperti itu Jadi sesama pemain ASEAN atau Asia Tenggara Atau Asia pun dianggap sebagai sebuah komunitas bersama Supaya itu nanti maju bersama Ini yang menurut saya cukup menarik saudara-saudara Dan akan meningkatkan Benar-benar akan meningkatkan kualitas Liga Kualitas klub Kualitas permainan Kualitas sepak bola di Asia Tenggara Saudara-saudara ingat Kalau saudara-saudara ingat Kompetisi antar klub ASEAN ini Sebenarnya bukan yang pertama saudara Saudara-saudara bukan yang pertama Dulu itu tahun 2000an itu sudah pernah digelar Kalau nggak salah itu pertama kali digelar tahun 2003 2003 waktu itu Kalau nggak salah itu sistemnya Tapi home tournament saudara-saudara Jadi digelar di satu kota Satu negara Kalau nggak salah itu edisi pertama itu digelar di Indonesia Di stadium utama Gelora Bung Karena waktu itu kalau nggak salah ada tim Bukan setidak Tidak murni tim dari Asia Tenggara Tidak murni saudara-saudara Karena ada sejumlah tim undangan Bahkan saudara-saudara di edisi pertama itu Kalau nggak seingat saya ini ya Seingat saya itu Waktu itu saya masih sekolah lah Masih kuliah lah Itu masih di universitas Itu kalau nggak salah Juaranya itu justru klub dari India King Fischer East Bengal East Bengal adalah salah satu klub besar Di India itu juaranya setelah mengalahkan Baktero Sasana dari Thailand Baktero Sasana ini sekarang namanya Polistero yang dilatih oleh pelatih dari Malaysia Si Tan Cheng Ho Itu edisi pertama 2003 Kemudian edisi kedua itu Seharusnya akan digelar tahun 2004 Tetapi tidak terselenggara Karena masalah sponsor Seingat saya itu dulu sponsornya LG LG adalah produk elektronik dari Korea ya Life's good Semoga sponsor disini Kemudian edisi kedua itu digelar 2005 Tetapi waktu berbeda dengan 2000 Ya sama saja sebenarnya 2003 dan 2005 itu banyak klub yang sebenarnya tidak ikut Tidak bisa ikut Karena agendanya padat Karena masalah keuangan Karena banyak faktor lah Edisi kedua 2005 ini Kalau nggak salah itu digelar di Bandar Seribegawan Di Brunei Darussalam Dan yang keluar sebagai pemenangnya adalah Tampines Rovers dari Singapur Singapura setelah mengalahkan Pahang Pahang FA Kalau dulu sebelum Belum jadi Seri Pahang Kalau sekarang kan jadi Seri Pahang ya Dulu namanya Pahang FA Itu dia mengalahkan Tampines Rovers mengalahkan Pahang FA Itu 4-2 Kemudian setelah itu Vakum lama sekali Karena masalah sponsor Karena masalah agenda Karena masalah waktu Karena masalah macam-macam Baru Muncul lagi ide itu Tahun 2020 2019 2020 2021 Tetapi Waktu itu kalau nggak salah Itu akan digelar tahun 2020 Tetapi karena ada COVID-19 Maka ditunda Sampai 2022 2022 juga nggak bisa lagi Tunda 2023 Nggak bisa lagi Nah Barulah 2024 ini benar-benar Finalnya diselenggarakan Diseriusi dengan sangat serius diselenggarakan Saya saudara-saudara Menurut saya Kompetisi seperti ini Itu bagus sekali Bukan hanya bagus Baiklah Baik-baik sekali Baik sekali Sesama negara Untuk kemajuan bersama Di sesama negara Asia Tenggara Itu bagus sekali Karena itu Ya levelnya kan setara lah Kalau Asia Tenggara itu Sehebat-hebatnya Asia Tenggara itu Ya segitu-segitu aja lah Segitu-segitu Jadi levelnya masih setara Baik di tim level Tim nasional Maupun level klub Level tim Level klub ya Kalau tim nasional kan sudah ada Itu piala AFF Ada piala U22 U19 U16 Itu ada Nah sekarang di level klub Walaupun nanti ini akan terbentur pada Jadwal Bintrok dengan Liga Champion Asia Jadi memang solusinya Yang supaya tidak Bintrok ya Tim yang sudah tampil di Liga Champion Asia Seharusnya tidak usah tampil di Piala Di kompetisi ASEAN ini Nah itu Menurut saya supaya dia tidak Bintrok Supaya lebih bisa fokus Dan itu juga Semacam pemerataan lah Pemerataan kesempatan Pemerataan kesempatan Jadi kemungkinan besar ini nanti ya Siapapun yang nanti Juara Liga Indonesia 2023 2024 Ini kan kemungkinan dia akan tampil di Liga Champion Asia 2 Playoff Liga Champion Asia 2 Nah Yang tidak tampil di situ Nanti dia tampil di Piala Di ASEAN Club Championship ini PSM dan Makassar diambil PSM Makassar dan Persija Diambilkan dari musim sebelumnya Itu menurut saya langkah yang bagus Malaysia juga melakukan yang sama Selangor sama Johor Darul Taksim Tidak bermain di Kompetisi ini Tetapi main di Level Asia Begitu pula di Thailand Itu sepertinya kayak begitu Burir Eh apa ya BG Patum United ya Atau Buriram Atau Port FC Itu kemungkinan juga Kalau mereka tampil di Liga Champion Asia Ya kemungkinan mereka tidak akan Tampil di ASEAN Club Champion Tetapi semangatnya bagus Bagus Sudara-sudara Untuk kemajuan bersama Kenapa? Karena Kalau bukan kita yang mengembangkan Sepak bola Asia Tenggara ya Siapa lagi? Hahaha Bagus untuk Klub Sudara-sudara Untuk kemajuan Sepak bola bersama Ini kompetisi ini juga bagus Untuk jari dan mulut Netizen Untuk jari dan mulut Supporter Untuk jari dan mulut Penyokong sepak bola Di Asia Tenggara Kenapa? Karena selama ini kan Selalu saja Saling klaim lah Saling klaim kita tahu sendiri lah Khususnya dari Indonesia Dari Malaysia Yang bahasanya sama Itu kan selalu saling klaim Orang-orang di Indonesia Mengklaim Liga Indonesia Yang terbaik Kemudian Malaysia mengklaim Liga Malaysia Yang terbaik Datang lagi Vietnam Mengatakan Oh Liga Vietnam Yang terbaik Datang lagi dari Thailand Oh Liga Thailand Yang terbaik Datang lagi dari Timor Leste Mereka mengatakan Oh Liga kami Yang terbaik lah Hahaha Semuanya bisa dibawa begitu Jadi Itu kan Perdebatan yang Tidak punya dasar Yang hanya Klaim semata Hanya Ya hanya Subyektivitas Hanya Apa Gaya-gayaan So-so-so Tetapi dengan adanya Kompetisi seperti ini Sudara-sudara Dengan adanya Kompetisi seperti ini Akan bisa dibuktikan Liga mana Yang benar-benar Terbaik Liga mana Yang menghasilkan Prestasi yang baik Liga Premier di Inggris itu Kenapa bisa disebut Liga terbaik Karena prestasi klub mereka Di Liga Champion Bagus Manchester City Juara Liga Champion Kemudian Mana lagi Chelsea Juara Liga Champion Kemudian Mana lagi Ya Kayak begitulah Jadi Itu La Liga di Spanyol Juga disebut Liga terbaik di Eropa Kenapa Karena Real Madrid Juara Barcelona Juara Atletico Madrid Sevilla Juara Piala UEFA Europa Gak kayak begitu Jadi Penentuan sebuah Liga Dan buruknya itu Ditentukan Di lapangan Bukan dari Mulut netizen Bukan dari Climb Bukan dari Sesung Saudara Saudara Itu tadi Pembahasan kita Hari ini Saudara Saudara Kita sudah Bicara Panjang Lebar Dari A Sampai Z Dari Utara Sampai Selatan Dari Barat Sampai Ketimur Dari Sabang Sampai Merot K Dari Pulau Rote Sampai Pulau Myangas Semua Sudah Kita Bicarakan Tentang ASEAN Club Championship Tentang Kompetisi Antarklub ASEAN Yang akan Kembali Digulirkan Mulai Bulan Mei Bulan ini Bulan depan Mulai 2024 2025 Saudara Saudara Setelah Vakum Setelah Tidak Pernah Diselenggarakan Lagi Terakhir Kali Diselenggarakan Pada Tahun 2005 Dan Sebelumnya 2023 Dan Sebenarnya Sempat Akan Digulirkan Tahun 2020 Tetapi Karena COVID-19 Ditunda Sampai 2022 Tetapi Batal 2023 Gagal Dan Sekarang Baru Bisa Terealisasi 2024 Dan Akan Berlangsung Sampai 2025 Seperti Hanya Liga Champion Asia Atau Liga Champion Di Eropa Sana Saudara Saudara Ini Sebuah Kompetisi Yang Menurut saya Cukup Bagus Karena Mempertemukan Klub-klub Dari Asia Tenggara Klub-klub Dari Liga-liga Di Asia Tenggara Yang Harus Bersaing Harus Bersaing Harus Membuktikan Mana Liga Yang Terbaik Dengan Menggunakan Tim Klub Level Klub Dan Yang Menarik Lagi Liga Ini Nanti Mengakomodasi Pemain-pemain Dari Asia Tenggara Jadi Sesama Pemain Dari Asia Tenggara Tidak Disebut Sebagai Pemain Asing Saudara Saudara Wah Keren Dan Ini Harus Kita Dukung Bersama Kompetisi Ini Sebagai Kompetisi Yang Bagus Untuk Dan Saya Rasa Udah Cukup Ya Saudara Saudara Pembahasan Kita Hari Ini Kalau Ada Salah Salah Ya Mohon Maaf Namanya Juga Gadungan Saudara Saudara Tetapi Kalau Benar Berarti Sebuah Kebenaran Kalau Saudara Saudara Merasa Channel Ini Bermanfaat Berguna Menghibur Menginspirasi Silahkan Like Share And Subscribe Tapi Kalau Tidak Saudara Saudara Abaikan Saja Skip Jangan Ditonton Tetapi Jangan Juga Agun Media Sosial Komentator Gadungan Ada Di Instagram Ada Di Facebook Dan Ada Di TikTok Yang Bukan TikTok Shop Oke Saudara Sampai Bertemu Lagi Di Edisi Berikutnya Dengan Tema Tema Yang Jauh Lebih Tidak Bermanfaat Dengan Tema Tema Yang Jauh Lebih Tidak Berguna Dengan Tema Tema Yang Jauh Lebih Membagongkan Salam Olahraga Dan Merdeka Tema 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 Terima kasih.